MAKKAMAH KEHORMATAN DEWAN Bisa mengeluarkan putusan yang sesuai dengan aspirasi publik. Mampukah Mahkamah Kehormatan Dewan menjaga kehormatan mereka sendiri? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani yang juga bergabung dengan tokoh lintas agama Rai Rangkuti dan juga bergabung bersama kita dari Gedung DPR Senai Jakarta, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Surahman Hidayat. Selamat malam Pak Surahman, selamat malam Mas Rai, sudah bergabung bersama kami, terima kasih. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, Pemirsa, kami akan menyampaikan informasi mengenai apakah sanksi ini akan bisa dikeluarkan sesuai dengan aspirasi publik atau tidak. Ya, Pemirsa Ketua DPR Setia Novanto sudah pernah mendapat sanksi ringan dari Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD. Oleh sebab itu, bila kembali terbukti bersalah di kasus Papa Minta Saham, sanksi untuk Novanto minimal sedang, yaitu pencopotan dari posisi Ketua DPR. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan DPR RI No.1 2015 tentang Kode Etik. Persisnya adalah di pasal 19, pasal 19 ayat 3, pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria pertama, mengandung pelanggaran hukum. Kedua, mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh MKD. Di kasus Trumpgate, Novanto dijatuhi sanksi ringan berupa teguran karena hadir di kompes Donald Trump. Dengan demikian, sanksi itu diakumulasi di putusan Papa Minta Saham kali ini. Anggota DPR tidak boleh melakukan dua kali pelanggaran ringan. Ya, sanksi dalam penegakan etik di MKD diatur dalam ayat 8, pasal 147, undang-undang tentang MPR-DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ada tiga jenis sanksi yang bisa dikenakan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam hal teradu terbukti melanggar, putusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupaya A. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis B. Sanksi sedang dengan pemindahan ke anggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR. Ya, dan C. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat tiga bulan atau pemberhentian tetap sebagai anggota DPR. Baik, saya akan langsung bermincang dengan Pak Surahman yang saat ini berada di DPR Jakarta. Pak Surahman, ini bagaimana publik menunggu putusan terhadap kasus Tano Fanto? Apakah nanti hasilnya akan sesuai dengan aspirasi publik, Pak Surahman? Ya, kita berharap demikian. Jadi, tadi malam kita sudah laksanakan rapat internal dan memutuskan beberapa hal. Pertama, rapat internal untuk mengambil putusan akan dilakukan selambat-lambatnya hari Kamis dan diusahakan hari Rabu besok. Ya, kemudian kita tidak lagi mengejar-ngejar rekaman yang tidak diberikan oleh Maruf Samsudin itu juga saksi Reza Khalid. Jadi, kita akan bekerja dengan alat bukti yang ada. Kemudian untuk menyimpulkan sesuai dengan keyakinan masing-masing Hakim MKD secara independen. Nah, tentu saja aspirasi masyarakat itu telah masuk dalam semangat Hakim-Hakim MKD. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan hasil analisis dari fakta-fakta di persidangan dan alat-alat bukti yang tersedia. Baik. Kalau dari sanksi yang sebelum ini sudah pernah diberikan kepada Setia Novanto dalam kasus Trumpgate dan hanya diberikan sanksi ringan berupa teguran, Nah, apakah dengan kasus sekarang ini yang sudah kita dengar bersama di dalam rekaman tersebut ada suara Setia Novanto yang kemudian di dalamnya didengarkan oleh kita semua meminta saham? Apakah kemudian ini akan sanksinya lebih berat atau bagaimana? Ya, ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan akumulatif ya. Itu tentu saja sanksi yang sudah diberikan sebelumnya itu akan ditambahkan menjadi penambah. Oleh karena minimum akan kalau ada pelanggaran itu akan masuk kepada kategori sedang. Atau sanksi yang memang secara efektif dari perkara sekarang yang sedang diproses kalau mengantarkan pada kesimpulan ada pelanggaran sedang itu juga cukup begitu kan. Atau juga mungkin bisa diakumulasi sedang plus ringan apabila ada semangat untuk mendorong ke sanksi berat. Oke, tadi Pak Surahman sempat mengatakan bahwa keputusan akan diambil sesuai dengan keyakinan hakim MKD secara independen. Nah, saya tanyakan kepada Pak Surahman, menurut Anda kasus Setia Novanto yang terkait dengan Donald Trump dengan kasus yang saat ini terjadi, mana yang lebih berat Pak? Ya, saya tidak boleh berpendapat di sini. Tentu pendapat saya akan disampaikan di rapat internal MKD besok sore, insya Allah. Itu rencananya akan terbuka atau tertutup, Pak? Sesuai dengan Undang-Undang FD 3, rapat MKD dilakukan secara tertutup. Tetapi nanti kesimpulannya tentu disampaikan secara terbuka. Oke, nah kalau kita melihat perjalanan sidang yang selama ini berlangsung pernah terbuka terhadap Sudirman Said, kemudian terbuka juga terhadap Maruf Samsudin, tapi kemudian tiba-tiba tertutup terhadap Setia Novanto dan kemudian terbuka lagi kepada Luhut Panjaitan. Nah, kemudian apa yang bisa kita harapkan nanti terjadi di rapat internal? Apakah kemudian akan seperti gambarannya pada saat sedang terhadap Setia Novanto yang tiba-tiba sudah ada hasil di situ yang kemudian publik tidak tahu tapi hasilnya kemudian mengatakan bahwa Setia Novanto menolak semua tudingan dan kemudian hasilnya kita tidak tahu? Ya, soal terbuka atau tertutup itu sesuai dengan Undang-Undang dan Tata Beracara MKD. Undang-Undang MD3 itu menyebutkan bahwa persidangan di MKD bersifat tertutup, titik. Tapi di Tata Beracara itu diberi ruang. Persidangan di MKD bersifat tertutup dan bisa terbuka apabila diputuskan di dalam sidang. Nah, inilah bagaimana memutuskan di dalam sidang, maka rapat internal bersepakat. Kita tanyakan kepada terperiksa apakah siap menjalani sidang terbuka. Kalau jawabannya siap, seperti yang disampaikan oleh pengadu Pak Sudirman Said, demikian juga jawaban Pak Ma'ruf Samsudin, maka langsung terbuka. Tapi kurang beruntung dalam tanda kutip ketika terperiksanya Pak Setia Novanto. Kenapa kurang beruntung Pak Surahmas? Jadi prosedur yang sama, tentu kita perlakukan, ditanyakan oleh ketua sidang, apakah saudara bersedia sidang terbuka, beliau memohon, memohon, memohon untuk tertutup. Ketika ditanyakan alasannya, ada alasan, hal-hal yang sifatnya rahasia, negara, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian sidang menghormati alasan itu, maka sidang berjalan secara tertutup. Tetapi fakta-fakta persidangan tentu tidak ada yang hilang. Hanya saja soal tidak terbukanya yang memang mungkin mengecewakan masyarakat. Itu saja. Oke. Salah satu hakim MKD, Akbar Faisal, mengatakan waktu itu katanya tidak ada diberikan ruang untuk diskusi, tapi tiba-tiba kemudian yang memimpin sidang saat itu, yaitu Karmuzakir, tiba-tiba memutuskan bahwa sidang tertutup. Nah, kemudian akhirnya hasilnya seperti tadi dikatakan, kurang beruntung terhadap publik, tapi beruntung terhadap mungkin Setia Novanto saat itu. Tadi Anda katakan begitu. Nah, bagaimana dengan nasib rapat besok? Apakah juga akan sama seperti ini? Besok bukan sidang, tapi rapat internal. Untuk menyampaikan pendapat hakim-hakim MKD. Tentu saja rapat internal, namanya saja internal, sesuai dengan undang-undang MD3, itu bersifat tertutup. Setelah bisa direkapitulasi pendapat-pendapat hakim itu, kemudian muncullah satu kesimpulan MKD, maka baru dibuka, disampaikan kepada publik secara terbuka. Maksud kami, kalau misalnya sidang tertutup, apakah kemudian masyarakat juga bisa mengharapkan terjadi debat yang mungkin lebih fair, yang tidak kemudian memberikan ruang kepada pihak tertentu, begitu? Ya, memang wajib hakim-hakim MKD itu independen. Dia tidak boleh terpengaruh oleh temannya sendiri. Jadi setiap hakim dipersilahkan mengajukan pendapat etiknya terhadap perkara yang sedang diproses, sesuai dengan hasil analisis dia dan keyakinan yang bersangkutan. Jadi masing-masing akan menyampaikan, tidak ada perdebatan, karena setiap hakim bebas dan independen menyampaikan sikap dan pandangan serta posisinya. Oke, baik. Saya ke Mas Rai terlebih dahulu, Pak Surahman. Tadi dari jawaban Pak Surahman, apakah Anda cukup puas dan cukup yakin, optimis dengan hasil rapat besok? Ya, kita semua rasanya dalam kondisi yang pesimis ya. Bahwa ada keputusan yang secara objektif menurut pandangan kita, itu patut disendang atau diberikan kepada Saudara Stinopanto. Sebab sejauh ini kan, pertama kan setidaknya menurut saya ada dua persoalan. Persoalan pertama adalah dasarnya beliau ketemu dengan pihak beripot, mengganteng pihak lain, dalam hal ini Saudara Risa Halid, di luar kantor, membicarakan tentang sesuatu yang tidak berhubungan dengan kebijakan republik, kebijakan negara. Itu dasarnya apa? Menurut saya itu bisa dikategorikan pelanggaran tersendiri. Kedua adalah konten dari pertemuan itu sendiri kan. Kontennya seperti kita ketahui sampai sekarang ini, tidak ada bantahan yang tegas dari Saudara Stinopanto, bahwa beliau tidak meminta saham. Karena itu sampai sekarang kita tidak mendengar bantahan. Yang beliau persoalkan itu soal legalitas perekaman. Tapi soal isi, soal konten yang kita sudah dengar semua, sejauh ini tidak ada bantahan dari Saudara Stinopanto. Jadi kalau dilihat dari kontek ini, satu pertemuan yang tidak dimaksudkan untuk kepentingan negara, dalam kapasitas yang bersangkutan adalah sebagai pimpinan DPR, bahkan membicarakan sesuatu yang sebetulnya ditolak oleh negara. Itu satu. Nah yang kedua adalah itu tadi, bahwa mereka membicarakan sesuatu yang dianggap tidak berhubungan dengan kebijakan negara, bahkan berhubungan dengan kepentingan masing-masing. Kalau Anda pesimis, berarti dalam hal ini Anda melihat besok mungkin saja, karena tadi Pak Sulahman sanksinya seperti apa? Makanya, kalau mereka berdebat di sini, bagi saya sanksi pemecatan itu ringan. Gitu lah kira-kira. Tapi kan kalau kemudian dibawa-bawa, kan kita belum dapat alat bukti kasetnya. Kan kira-kira gitu ya. Kan itu direkirakan secara ilegal. Jadi perdebatannya, jadi yang posisional yang saya sebutkan tadi ya, soal apa tujuan dan maksud Sudara Setiano Panto bertemu dengan pihak lain, yang tidak dalam kapasitas dirinya, tapi dia membawa institusi negara, membicarakan sesuatu yang bersifat melawan undang-undang, kan kira-kira gitu ya. Nah diturunkan nanti dengan soal, mana legalitasnya, mana legalitas si pengadu, mana kemudian kaset rekamannya mana. Nah, padahal kan kaset rekamannya nggak pernah dibantah. Bahwa albaran bukti di mana kaset itu merekamnya belum diserahkan. Itu betul. Tapi sejauh ini, tidak ada pihak manapun yang mengatakan bahwa isi rekaman itu bukan dia. Oke. Dan sebagainya. Ya.